Bank Muamalat Syariah Cabang Mamuju menyalurkan paket santunan kepada kaum duafa berupa paket sembako dan uang tunai. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan secara simbolis dan dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Bayi Tulmal Muamalat Cabang Mamuju kembali menyalurkan paket santunan kepada kaum duafa berupa paket sembako dan uang tunai kepada 100 mustahik. Penyerahan bantuan dana saka tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Agama Sulawesi Barat secara simbolis yang dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Kepala Cabang Bank Muamalat Mamuju Muhammad Asrol mengatakan, buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan penyerahan paket pangan duafa ini merupakan program reguler yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian para penerima bantuan tersebut akan menjadi binaan dengan mendapat bantuan paket selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian dalam bantuan-bantuan ini pula kita rakaikan dalam hal penyakitkan bantuan paket pangan duafa sebanyak 100 mustahik. Nah dimana program ini sebenarnya program paling secara berbulan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh Bapak Malam. Dimana penerima ini menjadi binaan itu 30 bulan berturut-turut akan menerima bantuan paket panget ini. Asrol menambahkan dana zakat yang diseluruhkan kepada kaum duafa merupakan dana zakat yang disisikan dari seluruh nasabah Bank Muamalat. Kelebihannya bukan dilihat dari sisi finansialnya, akan tetapi menghimpun zakat dan menyeluruhkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.